Intro Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasihnya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 3. Hari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur atas kasih karuniamu sampai hari ini, sampai waktu ini. Biarlah Tuhan kami boleh menghargainya sedemikian rupa, karena waktu ini adalah pemberian Tuhan. Kami mohon Tuhan penyertaanmu ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah sahabat Wahyu 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Rutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah, aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian firman Tuhan berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Kristus, dalam kehidupan ini, walau keadaan kita mungkin sebagian orang berkata, kami baik-baik saja. Atau ada yang berkata, kami tidak baik-baik saja atau belum baik-baik saja. Namun, di balik pernyataan itu pun kita yakin bahwa waktu Tuhan itu tidak kita ketahui masanya. Dalam konteks Powahyu, dalam bacaan kita, umat Tuhan sedang dilanda tantangan dan tekanan sedemikian berupa. Karena imannya kepada Kristus, demikian beratnya, bahkan mereka dapat saja mengalami peristiwa kematian kapanpun. Namun yang istimewa, tantangan dan penderitaan yang mereka hadapi, malah mendekatkan mereka kepada Tuhan. Sahabat, sejajar dengan itu, walaupun mungkin kita sedang merasa tak memiliki persoalan dalam kehidupan saat ini, seolah semuanya dapat terkendali dan sesuai dengan kehendak kita. Namun juga, ada hal yang tetap saja tidak dapat dikendalikan dalam kehidupan kita saat ini, dan seterusnya, yakni waktu Tuhan. Sahabat, kesadaran inilah yang membuat kita kembali kepada Tuhan, sang pemilik waktu. Ini membuat kita semakin berusaha memahami apakah yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita. yang semua terasa baik, ini untuk kita kembangkan dan salurkan kepada umat Tuhan dan yang lainnya, atau bagi kita yang sedang merasa tidak baik-baik saja. Nah, sahabat, karena kita akan kembali kepada Tuhan, sang pemilik waktu, maka, kini kita diajak, untuk memahami seperti, seruan pewahyu, agar hidup dalam pertobatan. Artinya adalah apa, sahabat? Artinya adalah hidup dalam keadaan selalu mengikuti dan menuruti kehendak Allah. Nah, kita perlu menyadari dengan sengaja dan berusaha memperhatikan segala hal di hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kita lakukan karena sebagai umatnya kita menyadari bahwa kita yang masih hidup di dunia ini sering menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan yang memberi keadaan susah ataupun yang memberi kenyamanan. Namun, kita sering menjauhkan diri kepada Tuhan akhirnya. Kita bisa seperti itu, kita sadari itu. Ketika kita fokus hanya pada penderitaan ataupun fokus hanya pada kenyamanan semata, dapat, dapat loh, itu menjauhkan kita dari Tuhan. Sahabat, kesusahan, ketakutan, kekhawatiran dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita tidak bisa menerima dan memahami bahwa Tuhan Allah sebenarnya melampaui itu semua, pun dalam keadaan baik, dapat merampas kita dari Tuhan ketika kita hanya mementingkan nafsu dan egoisme kita semata sehingga dapat membuat kita terpleset lalu menyeleweng dari kehendak Tuhan seolah kita lah yang berkuasa dan dapat menentukan segalanya. Jadi, baik kondisi yang baik-baik saja maupun kondisi yang tidak baik-baik saja, semua itu kita sadari dapat merampas kita dari Tuhan. Kita perlu dengan sungguh-sungguh selalu berkaca kepada Tuhan Yesus, berefleksi untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Sahabat, dalam ketidaksempurnaan kita, kita lalu mau ampun dan terus mau memperbaiki, mengembangkan diri untuk berkenan kepadanya. Semua hal di atas kita lakukan karena apa? Karena kita menyadari bahwa Tuhan Allah penguasa waktu kita. Tuhan Allah dapat memanggil kita dan menjemput kita kapan saja sesuai dengan kebesaran dan kuasanya. Kiranya ketika waktu Tuhan itu datang kepada kita, yang datangnya tiba-tiba, kita kiranya ada dalam hidup yang penuh pertobatan, sedang terus berjuang dan berusaha, benar di jalannya. Sahabat Tuhan, setiap kita yang bersyukur pada Tuhan Allah yang telah menembus dosa kita dan menyelamatkan kita, lalu hidup dalam pertobatan akan berusaha melakukan kehendaknya. Ungkapan waktu Tuhan akan datang tiba-tiba bukanlah lagi menjadi hal yang menakutkan. Kita menerima realita waktu Tuhan yang dapat datang tiba-tiba itu dengan ungkapan syukur. Bagi kita yang menerima kasih dan kebesaran kuasa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Yang waktunya itu akan datang tiba-tiba bagi kita. Apakah itu akan malah membuat kita menjadi kecut dan tak berdaya? Tentu tidak kan? Yang terjadi malah sebaliknya. Kita malah dikuasai iman dan pengharapan berdasarkan kasih Kristus. Karena Tuhan Allah menguasai waktu yang ada yang masih kita miliki. Demikianlah sahabat, kita lalu memotivasi diri untuk menggunakan waktu yang Tuhan Allah masih berikan kepada kita itu. Waktu yang masih ada pada kita ini akan kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Membawa kasih dan menyebarkan berkat dalam kehidupan kita dan kita lakukan dalam waktu yang ada sekarang ini. Jadi, dalam iman kepada Tuhan pemilik waktu kita bersamaan dengan itu kita terpanggil untuk menguasai waktu yang ada itu sebagai kesempatan untuk taat menuruti kehendaknya agar kasih yang telah kita miliki lalu kita sebarkan sehingga lebih banyak orang yang melihat kasih Allah dalam kehidupan mereka. Nah, bersuka citalah dalam waktu yang ada yang masih di hadapan kita lalu sebarkanlah kasih Tuhan selalu sebagai bentuk bahwa kita menguasai waktu ini karena kita menyadari bahwa waktu kita ada dalam menguasai. Sahabat, ingatlah Tuhan menolong Tuhan memberkati selamat tunisi waktu Tuhan Amin Tuhan memberkati sampai Juni Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan lalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.